Sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe ya hehehe Halo les people kembali lagi bersama gue Ain LC dalam video The Sims 4 sama seperti judulnya guys jadi disini gue akan buat suatu persembahan untuk Om Deddy Kauzer dikarenakan dia baru aja pindah agama kemarin dari agama Kristen menjadi agama Islam dan sekali lagi Alhamdulillah terima kasih Om Deddy Kauzer karena sudah membela agama Islam sebagai agama yang dianduknya sekarang and then untuk menghormati Om Deddy Kauzer dan gue ingin memberikan sebuah hadiah untuk Om Deddy Kauzer karena gue gak bisa menghadiahkan apapun jadi gue hanya bisa menghadiahkan ini aja ya Om Deddy jadi disini gue membuat suatu karakter dari Om Deddy Kauzer di game The Sims 4 yang dimana game ini udah lama banget dari tahun 2013 sampai sekarang dan gue masih eksis dan nanti mungkin ada kemungkinan untuk video selanjutnya akan gue main mungkin yang versi Om Deddy Kauzer nya ya di sini gue agak kesulitan untuk mencari rambut Om Deddy Kauzer karena yang bener-bener botak polos itu enggak ada jadi gue disini cuma memakai yang versi yang masih ada rambutnya dikit-dikit tapi ya seenggaknya udah agak mirip disini ya dan juga untuk jenggotnya sendiri tadi juga udah versi random jadi Alhamdulillah banget udah dikasih dari The Sims nya ada nih untuk jenggotnya dan untuk alisnya sendiri gue tuh sampai nyari fotonya Om Deddy Kauzer di Instagramnya untuk mencocokkan alisnya dia and then ya lumayan nah udah agak mirip ya guys disini ya dan disini gue juga masih mencocokkan untuk jenggotnya ini kira-kira pakai jenggot yang kayak begini atau jenggot Om Deddy yang sekarang kayak gini tapi kalau misalkan dilihat-lihat ini udah agak mirip banget tuh sama Om Deddy loh guys gue juga awalnya juga nggak percaya wah ini udah agak mirip nih dengan Om Deddy karena memang sih kalau untuk wajah Om Deddy itu untuk di game The Sims ini cukup gampang ya nyari apa nyari alurnya maksudnya struktural mukanya itu gak ya sedikit lebih mudah lah daripada yang lain gitu and then kalau kalian mau tahu sebenarnya di HP gue ini banyak banget foto Om Deddy karena memang gue bener-bener mencocokkan fotonya Om Deddy dengan karakter gue yang ini dan ini dengan mukanya sudah selesai dan gue sekarang di bagian tubuhnya nah dikarenakan bagian tubuhnya Om Deddy itu kok apa otot semua jadi disini gue akan membuat karakter gue ini menjadi atletis bener-bener atletis jadi gue juga melihat di fotonya itu ketika dia lagi foto dengan Kiai Maruf Amin kemarin ya kalau nggak salah itu jadi fotonya bener-bener keker banget guys jadi gue nanti akan mencocokkan bajunya juga dan juga celananya juga ya kita nggak tahu sih disini yang cocok itu dengan Om Deddy itu seperti apa disini gue coba untuk menggunakan sweater karena gue lihat beberapa di fotonya Om Deddy Koguzari itu menggunakan sweater yang cukup ketat jadi gue mencoba untuk mencocokkan menggunakan sweater tapi gue kayaknya juga kurang serak dan juga kurang dapat lah kemistrinya menggunakan sweater yang di The Sims ini bisa sih pakai sweater cuman kayak agak kurang mirip aja dengan fotonya Om Deddy Koguzari yang sekarang ini karena kan yang gue lihat ketika dia lagi foto dengan Kiai Maruf Amin kemarin dia itu menggunakan pakai sebaju seperti orang kantoran yang cukup ketat lah silahnya seperti itu dan akhirnya gue mencoba untuk mencari yang kemeja itu dan alhamdulillahnya dapat nih langsung disini nih dan dan gue disini juga lagi mencocokkan lagi untuk rambutnya bener-bener gue cari karena gue nggak enak itu sama Om Deddy Aduh Om Deddy nih rambutnya agak botaknya masih ada nih kayak kayak orang ya beginilah hasilannya dan semoga aja Om Deddy suka ya dengan karakter yang gue buat ini gue juga mencoba dengan yang masih ada rambutnya nih ini agak mirip kasih dengan Om Deddy tapi kayaknya enggak ya guys dan akhirnya gue balik lagi ke awal karena ini udah mirip lah kalau menurut gue dan gue disini akan mencoba mencari yang namanya itu celananya Om Deddy nah disini karena Om Deddy itu orangnya atletis gue disini tadinya mencoba dia pakai leging tapi gue lihat waduh betisnya kaker banget sama apa namanya ini nih pahanya pahanya itu terlalu ketat jadi mungkin gue akan mencari yang lain kayaknya saat itu gue mencarinya itu yang jeans nah yang jeans disini juga mencocokkan 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 cari yang agak mirip misalnya jangan sampai terlalu ketat banget lah soalnya kalau misalkan terlalu ketat kan kayak perempuan juga jadi kan nggak enak sama Om Deddy nya masa gue bikin karakter masa celananya kayak perempuan nah disini gue akhirnya nemu juga sih yang beberapa cocok dengan Om Deddy ya itu dengan yang ada kantongnya kayak gini sedikit cuman disini tadinya gue agak bimbang karena diatasnya itu juga ada yang agak robek sedikit antara bawah atau atas and then akhirnya gue memilih yang bawah karena melihat lagi sosok Om Deddy yang atletis bukan yang istilahnya ya anak-anak roker banget lah jadi gue mau ngambilnya yang agak bawah yang bawah maksudnya jadi ya seperti yang kalian lihat ini udah agak mirip dengan Om Deddy ya hehehe gue tadi pas bikin dikitnya ketawa-tawa aja gue bilang aduh ini kira-kira Om Deddy suka gak ya kira-kira gue nanti di ocehin apa nih sama Om Deddy nih kalau misalkan gue iniin dan juga gue tadi udah menambahkan sedikit aksesoris seperti jam, kemudian kacamata kemudian gue juga tadi mau nambahin topi kayak sesuai dengan fotonya si Om Deddy ketika dia lagi pakai topi tapi kalau gue pikir-pikir kalau pakai topi khasnya Om Deddy itu bisa hilang nah jadi kan gak enak ntar disangka wah gak mirip sama Om Deddy tapi ya udahlah and then disinilah guys seperti inilah hasilnya kalian bisa lihat oke leh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati memberikan sifat untuk karakter gue yang ini dikarenakan Omnid ini adalah seorang yang atletis jadi disini gue memberikan sifat dia adalah atletis kemudian untuk sifat keduanya disini gue akan memakai sifat yang aktif dan lihat dia senang sekali dikasih sifat seperti itu dan untuk sifat yang keduanya gue akan kasih dia sifat yang jenius karena dia sering banget ngomong dengan para subscribernya yaitu adalah smart people yaitu para orang-orang yang jenius seorang-orang yang smart jadi gue beranggapan bahwasannya Omnid ini adalah orang yang pintar dan juga dia multi talenta, dia bisa jadi seorang aktor, dia bisa menjadi seorang magician, dia bisa menjadi host dan lain sebagainya cuman gue belum pernah lihat si Omnid ini nyanyi mungkin Omnid ini bisa nyanyi, mungkin gak bisa lihat video ini ya ini dia guys, jenius disini dan untuk sifat yang ketiganya ini gue akan memberikan dan dia sifat itu sayang keluarga karena gue ngelihat banget dari sifatnya Omnid itu dia sayang banget sama anaknya itu Aska sampai bener-bener dididik sampai gak boleh cengeng sampai dididik dia harus main tinju dan lain sebagainya dan lihat dia, dia sayang banget dengan keluarganya dan selanjutnya gue akan mencari untuk gaya berjalannya Omnid ini disini jadi ada beberapa jalan seperti yang ini wow, angkut sekali yang ini gemulai, tidak dan ini cukup macho dan ini sepertinya tidak saudara-saudara lihat gemulai sekali ini cukup bagus oke mungkin yang ini kita lihat di bawah lagi, oh tidak Omnid tidak seperti itu ini terlalu senang dan what it is apa ini angin bawalah jiwaku melayang angin dengarlah bisikan hatiku oke guys, kalau kayak gitu gue bakal pilih yang ini aja lebih macho dan untuk selanjutnya disini gue akan membuat suaranya Omnidid, coba kita dengarkan dan oke, gue akan pilih suaranya yang ini coba kita dengar sudah macho suaranya ya dan ini dia guys, karakter yang sudah gue buat seperti ini, tinggal kita kasih nama yaitu Deddy dan nama belakangnya itu seperti nama aslinya korbuzer dan itu dia guys, karakter gue yang udah gue buat ini semoga kalian suka dan semoga saja Omnidid bisa melihat karakter gue ini and then, kalau kalian suka dengan video ini like dan juga komen di bawah ya dan kalau misalkan kalian gak suka, di subscribe sampai jumpa di video selanjutnya see you next time sub indo by broth3rmax